Menurut prinsipnya, dengan kekuatan naga putih, kesadaran ilahi cukup untuk mencakup area seluas 20 ribu li. Dia bertanggung jawab untuk melindungi Dharma Jitiansing dan menjaga kondisi sekitarnya. Dia telah menjelajahi gunung yang jaraknya ribuan mil dengan akal sehatnya. Puncaknya yang mengjulang tinggi ditumbuhi pepohonan yang mengjulang tinggi dan hutan lebat. Selain itu, tidak ada makhluk hidup. Jangan bilang ada Sinto yang kuat, bahkan monster dan burung pun tidak bisa ditemukan. Tapi Jitiansing berkata, ada orang yang menunggu mereka di gunung itu. Tentu saja, Bai Long tidak meragukan kata-kata tuannya. Dia segera menyadari bahwa kekuatan pria yang bersembunyi di gunung itu pasti telah mencapai alam dewa dan raja. Di saat yang sama, dia juga meningkatkan kewaspadaannya. Sua! Tak lama kemudian, naga hitam terbang melintasi langit dan mencapai gunung. Naga hitam itu melayang di atas gunung, memandang ke bawah ke puncak gunung. Bai Long juga mengamati sejenak, tapi dia tidak menemukan kelainan apapun. Dia tidak bisa melihat di mana pria itu berada. Saat ini, Jitiansing melangkah melintasi langit dan terbang ke puncak gunung. Tunggu di sini. Mendengar nasihatnya, naga hitam putih tetap berada di langit dan tidak mengikuti. Jitiansing mendarat sendirian di puncak gunung, berdiri di atas pohon kuno yang mengjulang tinggi setinggi seratus sang. Dia menatap hutan di salah satu sisi tebing dan berkata dengan tenang, kamu sudah lama menunggu di sini. Aku sudah datang, apakah kamu tidak segera muncul? Suara tenang dan acu-ta'acu terdengar di puncak gunung. Namun hutan di dekat tebing masih tenang dan tidak ada seorang pun yang muncul. Naga putih dan naga hitam melihat pemandangan ini, juga merasa agak aneh, mau tak mau mereka punya ide yang sama. Di mana ada orang di sini? Apakah tidak salah, Tuan? Jika ada orang, mereka harus keluar juga. Ketika naga putih dan naga hitam bingung, Jitiansing mencibir dan berkata, orang ini telah memberi Anda kesempatan. Karena Anda tidak ingin menghargainya, maka itu saja. Dengan itu, dia berbalik untuk terbang. Sampai saat itu, di dalam hutan yang tampak tenang, hanya terdengar suara seorang pria parubaya. Tuan Tiansing, tetap di sini. Saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya berjubah emas dan mahkota giyok terbang keluar dari hutan. Tingginya lebih dari 10 meter, dengan bahu lebar dan lengan panjang, serta sosok yang agung. Dia memiliki wajah yang tegas, pelipis putih, sepasang mata penuh perubahan, tetapi juga memperlihatkan warna merah tua. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Tuhan yang kuat. Terlebih lagi, kekuatannya lebih kuat dari Raja Dewa Tengah, dan nafasnya sangat dalam. Di belakang dewa berjubah emas, ada empat master elit berbaju hitam. Garis leher setiap orang disulam dengan lambang pedang berwarna merah tua. Melihat kelima orang ini muncul, naga putih dan naga hitam tertegun sejenak, sungguh luar biasa. Jitiansing berhenti dan menoleh untuk melihat pria parubaya dengan senyuman lucu di mulutnya. Sepertinya kamu masih tulus. Mendengar dua kata tersebut, naga putih dan naga hitam semakin terkejut. Pria tampan dan agung berjubah emas sebenarnya adalah Raja Dewa yang unggul. Bukankah itu luar biasa? Ini adalah pertama kalinya manusia melihat Tuhan yang mahasisah sejak mereka memasuki alam ketuhanan. Pria berjubah emas terbang melintasi hutan dan menjaga jarak seratus kaki dari Jitiansing. Setelah berdiri diam, dia memberi hormat dengan kedua tangannya dan berkata, Tuhan Tiansing memang pemuda paling berprestasi di dunia. Saya mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan ki, tetapi saya masih tidak bisa lepas dari pandangan guru Tiansing. Kami saya sangat terkesan dan bersyukur dengan kekuatan dan sarana seperti itu. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, kata-kata sopan ini sebaiknya dihindari. Langsung saja ke topiknya. Anda berasal dari vaksi mana? Mengapa Anda menunggu saya di sini? Siapa kamu? Pria berbaju emas sepertinya tidak menyangka Jitiansing begitu percaya diri. Terlebih lagi, tidak mengherankan jika dia datang. Setelah merenung sejenak, Pria berjubah emas berkata dengan sungguh-sungguh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah utusan kiri dari sekte pisau darah. Kali ini, saya datang ke kabupaten Tiansui untuk menunggu Tuan Muda tanpa nama ini hil untuk mengundangnya berkonspirasi untuk masalah besar. Pintu pisau darah, Jintiansing mengangkat alisnya, dengan senyuman di mulutnya. Apa yang terjadi di kota puncak kastil dan kabupaten Tianfeng bukanlah hal yang kecil, tetapi hal yang besar bukanlah hal yang besar. Dalam enam gerbang utama, setidaknya tiga atau empat keluarga akan memperhatikan raja ini. Tetapi sekte lain tidak muncul, hanya sekte utusan Jintiansu maju atas nama sekte pisau darah. Jika Anda tidak salah menebak, klan pedang darah dan klan pedang darah memiliki kebencian yang paling dalam, dan potensinya sama. Dan apa yang disebut kolusi Anda dalam hal-hal besar pasti ada hubungannya dengan klan pedang darah. Mendengar ini, Jin Zuo-si tidak bisa menahan cemberutnya, dan bergumam di dalam hatinya, anak ini hanya bisa menganalisa liku-liku ini hanya dengan beberapa kata dari penonton ini. Dia memiliki pikiran yang peka, atau apakah dia meminta informasi sebelumnya? Jin Zuo-si tidak yakin. Bagaimanapun, banyak orang kuat dan kekuatan besar mengetahui bahwa klan pedang darah dan klan pedang darah memiliki sejarah kebencian yang panjang. Jika Ji Tianxing telah menanyakannya sebelumnya, tidak mengherankan jika mengatakannya sekarang. Namun bagaimanapun juga, Jin Zuo-yu dapat melihat bahwa pemuda itu tidak mudah untuk dihadapi. Haha, Tuan Muda Tianxing memang seorang talenta muda. Hanya dengan apa yang Anda katakan, Anda akan membuat ruangan ini menonjol. Karena kita semua adalah orang pintar, kami tidak akan bertele-tele. Tuan Muda, tebakan Anda benar. Apakah taku benar-benar berhubungan dengan sekte pedang darah? Aku ingin mendapatkan bantuan darimu, dan bergandengan tangan untuk membunuh klan pedang darah. Jin Zuo-si tampak serius dan berkata dengan nada serius. Ji Tianxing tidak merasa terkejut sama sekali. Dia memiliki persiapan psikologis dan berkata sambil tersenyum, enam gerbang utama memiliki sejarah yang panjang. Selama hampir 10 ribu tahun, mereka semua berdiri berdampingan, dan tidak ada yang mampu menggulingkan siapapun. Untunglah Jin Zuo-si memiliki ambisi seperti itu, tapi saya tidak tahu apakah sekte pedang berdarah memiliki kekuatan seperti itu. Melihat bahwa dia tidak bermaksud menolak, Jin Zuo-si menunjukkan senyuman dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, guru Tianxing. Kami telah bertarung dengan klan pedang darah selama ribuan tahun, tapi kami tidak setara satu sama lain. Dapat dilihat dari sini bahwa klan kami dan sekte pedang darah memiliki kekuatan yang hampir sama. Jika kami mendapat bantuan dari putra Tianxing lagi, kami pasti akan mendapatkannya. Ji Tianxing hanya mendengarkan, tetapi tidak mengutarakan pendapatnya, seolah sedang mempertimbangkan. Jin Zuo-si memukul saat setrika masih panas dan menawarkan syaratnya. Selama 300 tahun, utusan kanan sekolah kita kosong, hanya saja karena menunggu yang benar-benar kuat. Selama guru Tianxing mengangguk, kami akan segera menjadikan Anda utusan yang tepat. Sejak saat itu, Anda adalah utusan kanan suedaomen dengan status bangsawan dan status terpisah. Melihat seluruh kerajaan api darah, tidak ada yang berani membenci dan memprovokasi Anda. Selain itu, kami akan memberikan kondisi terbaik dan sumber daya yang paling melimpah. Duta besar Jin Zuo sangat tulus. Namun sebelum dia selesai, Ji Tianxing menolak. Niat baik keluargamu dihargai olehmu. Tapi sayang sekali aku tidak suka tunduk pada orang lain, dan aku tidak punya niat untuk bergabung dengan kekuatan tertentu untuk saat ini. 2922 Pada awalnya, pembicaraan berjalan sangat baik dan berjalan lancar. Namun di saat kritis, Ji Tianxing menolak dengan sikap tegas. Emas yang tersisa membuat tertegun sejenak, dan sentuhan warna takjub melintas di mata. Dalam hatinya, dia bergumam, apakah kamu tidak suka menjadi bawahan orang lain? Jangan bergabung dengan kekuatan. Apakah kamu pernah menjadi korban bagi keluarga Ki di kota Puncak Kastil sebelumnya? Tentu saja, pemikiran-pemikiran ini hanya dapat dipikirkan dalam pikiran, dan tidak dapat diucapkan. Dan dia telah membuat persiapan yang cukup untuk merekrut Ji Tianxing kali ini. Rencana pertama tidak berhasil, jadi dia segera beralih ke rencana kedua. Ternyata Tuan Muda Tianxing secara alami bebas dan suka tidak terkendali. Itu akan lebih mudah dilakukan. Anda masih bisa menjadi utusan yang tepat dari sekte kami, tapi itu hanya sebuah nama. Tidak perlu melapor ke sekolah kami atau tetaplah di klan. Kami tidak akan mengganggu semua tindakan dan kebebasan Anda. Namun perlakuan yang Anda nikmati tetap sama. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kondisi ini terdengar lebih mengharukan. Saya juga bersedia percayalah bahwa kamu datang dengan tulus. Mendengar ini, Jin Zuo Xi menunjukkan senyuman seperti angin musim semi dan berkata, jadi, apakah kamu setuju denganku? Maka kita tidak akan menunda waktu. Kamu dapat kembali ke gerbang bersama saya sekarang. Masih perlu upacara dan proses untuk mengambil alih utusan yang tepat. Namun, Ji Tianxing melambaikan tangannya lagi dan berkata, Jin Zuo Xi salah paham. Saya masih tidak ingin bergabung dengan sekte pedang berdarah, dan saya tidak ingin menjadi utusan yang tepat. Bagaimanapun, nama utusan kanan sekte pedang berdarah adalah penjahat-jahat. Itu benar-benar tidak sesuai dengan temperamen dan kedudukan raja ini. R. Senyuman di wajah Jin Zuo Xi tiba-tiba membeku. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan raungan dalam hatinya dan ingin bersumpah. Hanya karena nama kita jelek omong kosong macam apa itu? Penjahat macam apa? Tidak sejalan dengan temperamen dan posisi Anda. Anda membunuh begitu banyak orang sebelumnya. Apa perbedaan antara kamu dan penjahat? Sesaat kemudian, Jin Zuo Xi menahan amarahnya. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tatapan serius, dan bertanya dengan suara yang dalam, karena ini masalahnya, saya benar-benar ingin tahu bagaimana rencana Tian Xing. Anda seharusnya tahu lebih. Banyak tentang situasi Anda daripada yang ini. Castle Peak City Tuan hanyalah orang kecil. Raja tidak perlu menghukum Fiskoun yang baru saja diberikan untuk peran sekecil itu. Ini seperti memukul wajahnya sendiri. Tapi putri Tian Feng berbeda. Dia adalah bangsawan kerajaan Tuhan dan salah satu dari 36 pejabat feodal. Tak lama lagi, akan sangat sulit bagimu untuk bertahan hidup di kerajaan api darah. Terlebih lagi, Sekte Pedang Darah juga berbicara secara terbuka dan tidak pernah mati bersamamu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, kekuatan pribadinya adalah, bagaimana Anda bisa melawan Sekte Pedang Darah. Hanya dengan bergabung dengan Sekte Kami dan menjadi utusan yang tepat dari Sekte Kami Anda dapat menjadi komprehensif. Untuk beberapa alasan, Raja mungkin telah menyembunyikan masalah ini dan membiarkan Anda pergi. Dan Klan Pedang Darah akan kita musnahkan bersama-sama. Mata Jin Zuo Xi menatap Jitian Xing dengan tajam, dan nadanya tegas, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ini adalah pilihan terbaikmu. Jitian Xing berkata sambil tersenyum, ini hanya angan-anganmu. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang pria ini? Ada pun perintah Raja untuk menangkapnya bahkan lebih konyol lagi. Tidak ada bukti, ini hanya masalah menangkap angin. Mengapa saya harus menangkap Ben Jun? Jin Zuo Xi mengerutkan kening dan menatap Jitian Xing. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa maksudmu hari itu? Kali ini, dia menyuruhnya merekrut Pedang Darah. Meskipun tidak mungkin untuk merekrut, kita juga harus mengetahui sikap Jitian Xing. Setidaknya, pria ini tidak bisa menjadi musuh Sekte Pedang Darah, tapi dia harus bertarung dengan Klan Pedang Darah sampai akhir. Hanya dengan cara inilah hal itu dapat memberikan manfaat yang paling besar bagi Sekte Pisau Darah. Jitian Xing berkata dengan acu tak acu, saya tidak akan bergabung dengan Sekte Pedang Berdarah. Saya akan memberitahu Anda pemimpin Sekte, saya akan mati dengan hati ini. Namun, jika kita tulus, kita dapat bekerja sama secara setara. Kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan Klan Pedang Darah secepat mungkin. Berbicara tentang ini, dia melambaikan tangannya ke Jin Zuo Xi dan berkata, saya khawatir Anda tidak dapat menguasai masalah ini. Tolong beritahu pemimpin Sekte Pisau Darah apa yang saya katakan. Tidak peduli apakah pintu Pisau Darah terbuka atau tidak, saya akan menghancurkan Klan Pedang Darah. Anda dapat melakukannya sesuai keinginan Anda. Setelah mengatakan itu, Jitian Xing akan berbalik sekitar dan pergi. Jin Zuo Xi mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin, tunggu sebentar. Jitian Xing mengangkat alisnya, apa? Bisakah kamu mengambil keputusan daripada kepala sekolah? Jin Zuo Xi menghindari menjawab dan berkata dengan nada serius, kamu masih muda dan menjanjikan, tetapi kamu terlalu sembrono. Kamu sendirian? Bahkan jika Anda memiliki kekuatan, Anda tidak dapat dibandingkan dengan sekolah kami. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bekerja dengan kami secara setara? Kerja sama yang setara berarti kedua belah pihak harus mengerahkan kekuatan yang sama. Setelah menghancurkan Sekte Pedang Darah, kita harus membagi manfaatnya secara merata. Sekte Pisau Darah adalah salah satu dari enam sekte besar. Bagaimana Anda bisa setuju? Kualifikasi Jitian Xing memiliki senyuman penuh makna di mulutnya. Beranikah kamu menanyakan kekuatan Jin Zuo Xi? Berapa peringkat di klanmu? Yang ketiga adalah dia tidak mengerti maksudnya. Jitian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, bagus sekali, maka Anda akan segera tahu apakah pria ini memiliki kualifikasi dan pintu pisau darah setara dengan kerja sama. Ketika suara itu jatuh, dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mendorong kekuatannya yang besar untuk menggunakan kekuatan sihir uniknya. Ambil. Naga seperti tinju. Saat Jitian Xing meminum sedikit minumannya, tinjunya memancarkan cahaya warna-warni yang menghancurkan langit dan bumi. Dua gunung bayangan virtual gambar naga membawa lima puluh jenis kekuatan ilahi dari langit hingga Jin Zuo Xi. Saat dia bergerak, Jin Zuo Xi mengerti maksudnya. Saat ini, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan mengangkat telapak tangannya untuk memotong. Pisau darah dewa kuno terpotong. Kekuatan tujuh alam dewa dan raja pecah tanpa syarat. Kekuatan ilahi yang mengguncang bumi mencakup ribuan mil di sekitarnya, membuat ruang menjadi padat. Dua bilah raksasa berwarna merah darah, yang panjangnya ribuan kaki, dengan kekuatan menghancurkan segalanya, tiba-tiba memotong bayangan kosong gajah naga. Keduanya mengeluarkan sepuluh kekuatan sukses, menggunakan keterampilan sihir yang kuat. Pada saat ini, ribuan mil di sekitarnya dipantulkan oleh cahaya ilahi, sangat indah. Boom! Bayangan virtual gajah naga dan dua bilah darah bertabrakan dengan keras di langit, menimbulkan suara yang memekakkan telinga dan mengguncang langit. Saat berikutnya, bayangan virtual gajah naga dan bilah darah itu runtuh pada saat yang bersamaan, dan pecahan yang menghalangi langit dan matahari meledak. Gelombang kejut yang dahsyat, membawa ratusan juta keping cahaya ilahi, memercik ke segala arah, meniupkan badai yang merusak. Di kaki kerumunan, gunung itu berada rata dengan tanah dalam sekejap. Pegunungan di sekitarnya yang berjarak ribuan mil juga telah rata seluruhnya dan berubah menjadi reruntuhan. Di tengah badai, Jitiansing berdiri diam di langit, terlihat seperti biasa. Namun Jinzuo si terkejut dan mundur seratus sang jauhnya. Dia mengeluarkan dengungan tumpul di mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Dia terguncang oleh pertarungan ini. Meskipun hanya cedera ringan, dia telah dikalahkan. 2923 Langit penuh cahaya. Suara keras yang bergema di langit berangsur-angsur menghilang. Di atas reruntuhan, ketenangan berangsur pulih. Naga hitam dan putih itu berhenti 200 mil jauhnya, tanpa terluka. Keempat master pakaian hitam yang dibawa oleh Jinzuo si semuanya agak putus asa dan napasnya tidak teratur. Jelas sekali, mereka terlalu dekat, dan terluka oleh gelombang kejut tersebut. Namun, keempat orang itu tidak mau menyembuhkan lukanya. Mereka memandang Jitiansing dengan keheranan di dalam hati. Hingga saat ini, mereka masih tidak percaya bahwa Jinzuo si telah dikalahkan. Utusan kiri dari gerbang pedang berdarah, dewa tujuh alam yang unggul. Melihat kerajaan api darah seluruh, siapa yang tidak tahu nama Jinzuo si? Ini jelas merupakan salah satu yang terbaik di kerajaan Allah. Kalah dari pemuda tak dikenal. Itu luar biasa. Jitiansing dan Jinzuo si berdiri di langit dengan jarak 10 mil, saling memandang. Jitiansing tampak acu tak acu, dengan senyuman di mulutnya. Wajah Jinzuo si sedikit jelek dan matanya agak bermartabat. Siapa anak ini? Lebih dari sebulan yang lalu, bukankah dia ikut serta dalam kompetisi seni bela diri alih-alih ki? Pada saat itu, dia belum mencapai kerajaan Tuhan, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Raja Dewa. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada seorang jenius sesat di dunia ini? Jinzuo membuat permukaannya sunyi, tetapi hatinya dilanda badai, suasana hatinya sulit untuk ditenangkan. Sebelum menghubungi Jitiansing, dia menyelidiki ji informasi Tiansing. Di kota kabupaten Tian Feng, Putri Tian Feng, bersama dengan lima keluarga bangsawan, mengumpulkan tujuh dewa menengah dan tujuh ratus guru dewa untuk membentuk barisan besar untuk menyergap Jitiansing. Akibatnya, tujuh dewa dan banyak tuan hampir musnah. Putri Tian Feng mempertaruhkan nyawanya di dalamnya. Hal yang paling menakutkan adalah Jitiansing tidak terekspos dari awal sampai akhir, dan tidak meninggalkan jejak apapun. Semua orang tahu dia melakukannya, tapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Karena itulah pintu pisau darah bertekad untuk merekrutnya. Tapi utusan Jinzuo berpikir bahwa Jitiansing pasti menggunakan beberapa cara untuk menyerang secara diam-diam. Ini tidak berarti Jitiansing memiliki kekuatan raja dewa yang superior. Tapi sekarang, dia sendiri yang bertarung dengan Jitiansing dan menderita kerugian. Fakta nyata ada di hadapannya, dan dia harus mengakui bahwa Jitiansing sangat kuat. Memiliki kekuatan yang sebanding dengan raja dewa superior, juga memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang kerjasama dengan gerbang pisau darah. Setelah hening lama, Jinzuo Xi menenangkan suasana hatinya. Dia membungkukkan tangannya kepada Jitiansing dan berkata, Tuan Tiansing, saya mengagumi Anda. Apa yang baru saja Anda katakan, akan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Kali ini, nada dan sikap Jinzuo Xi menunjukkan sedikit rasa hormat. Sebagai utusan kiri dari sekte pisau darah, harga diri dan harga dirinya telah hilang sepenuhnya. Jitiansing mengangguk sedikit, dan berkata dengan nada dingin, dalam waktu setengah bulan, saya menunggu kabar Anda di kota kabupaten Tiansui. Saya tidak menunggu Anda. Dengan itu, dia berbalik dan terbang menuju naga hitam di kejauhan. Jinzuo Xi melihat ke belakang dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu setengah bulan. Dia tidak kembali ke langit. Utusan Jinzuo melihat naga hitam menghilang di langit, lalu pergi bersama empat tuannya. Di punggung naga hitam, naga putih memandang Jitiansing dengan mata membara dan berkata, Tuan, Anda terlalu sombong. Orang itu baru saja memiringkan ekornya, dan Anda memukul wajahnya dalam sekejap mata. Tut utusan kiri pisau. Darah sekte dan raja dewa yang unggul tidak begitu hebat. Apakah Anda pernah disakiti oleh tuanmu? Akui kekalahan dengan tulus. Dalam pikiran Bai Long, tuan selalu yang terkuat. Ketika dia meninggalkan puncak kastil, dia tahu bahwa tuan itu memenuhi syarat untuk masuk kerajaan dewa api darah. Tapi itu konsep umum. Dia tidak tahu persis seberapa kuat tuannya. Sekarang dia tahu lebih dari tujuh tingkat raja dewa, sebanding dengan delapan tingkat raja dewa. Kerajaan api darah seutuhnya, raja dewa delapan alam, seharusnya hanya satu digit. Bai sudah lama berpikir dalam benaknya bahwa dia menantikan rencana selanjutnya. Jitiansing tidak banyak bicara, dia juga tidak merasa berpuas diri atau berpuas diri. Baginya, satu gerakan untuk mengalahkan Jin Zuho si semudah makan dan minum air. Ini bukan masalah besar. Dia duduk bersila di punggung naga dan terus menyempurnakan potongan keilahian itu untuk meningkatkan kekuatannya. Naga putih berdiri di samping untuk melindungi Dharma, tetapi banyak pikiran muncul di benaknya. Ada eyeliners dan mata-mata yang mengikuti kita sepanjang waktu. Baru saja, pertempuran antara tuan dan Kim kiri akan segera menyebar. Tak lama kemudian, semua kekuatan dan sekte utama akan tahu bahwa sekte pisau darah telah mengundang tuan, tetapi tuan menolak. Utusan kiri sekte pisau darah tidak yakin. Dia bertukar gerakan dengan tuannya dan terluka. Hei, hei dengan cara ini, semua kekuatan besar akan terkejut dan bahkan lebih takut pada tuannya. Bahkan darah klan pedang, saya khawatir, akan menggigil beberapa kali. Saat ini, hanya ada beberapa master di Weizong. Kapan master akan menghancurkan semua kekuatan, dan keluarga kerajaan-kerajaan api darah akan memperhatikannya. Pada saat itu, akankah raja merekrut tuannya menjadi menantunya atau Marsikal Agung? Jika tuannya tidak ingin menikahi sang putri, sebagai murid, ada yang bisa saya bantu. Naga putih penuh lamunan, di wajah tampannya, dia tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan sedikitpun senyuman, yang sedikit murahan. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya baik-baik saja. Meski masih ada puluhan eyeliner dan mata-mata, diam-diam melacak Jitian Singh. Tapi para eyeliners dan pengintai itu menjaga jarak, sangat tersembunyi dan hati-hati. Mereka tidak berani menunjukkan kelemahan atau serangan mereka. Bahkan klan pedang darah untuk sementara berhenti bertarung, dan tidak ada niat untuk mencegat mereka di jalan. Tampaknya perang antara Jitian Singh dan Jin Zhu Jiang benar-benar mengejutkan banyak pihak. Malam hari keempat, matahari bagaikan darah, dan angin dingin datang terlambat. Naga hitam membawa Jitian Singh ke kabupaten Tianzue. Sebelum memasuki kota, naga hitam dan naga putih kembali ke pagoda untuk beristirahat. Jitian Singh terbang melintasi langit sendirian dan sampai di gerbang utara kabupaten Tianzue. Bermandikan sinar matahari terbenam, dia memandang kota di depannya. Meskipun kota kabupaten ini, seperti kota kabupaten Tianfeng, terletak di bagian paling utara Kerajaan Tuhan dan bahkan benua Haotian. Namun di sekitar kabupaten Tianzue, terdapat pegunungan dan lembah yang mengjulang tinggi. Berbeda dengan luas dan terpencilnya kota kabupaten Tianfeng, kota kabupaten ini penuh dengan suasana elegan. Tembok kota dan gerbang kabupaten Tianzue, kota kuno wanian yang sama, telah dibangun dengan lebih indah. Orang-orang dan dewa yang keluar masuk gerbang kota juga mengenakan pakaian yang indah dan indah, dan tindakan mereka lebih anggun. Seperti halnya masyarakat kabupaten Tianfeng, adat istiadat masyarakatnya lebih keras dan kasar. Jitian Singh menyusuri jalan beraspal batu biru, menuju gerbang kota setinggi seratus sang. Dalam perjalanan, dia juga berpikir dalam hati, saya membuat keributan besar di kota kabupaten Tianfeng, dan keluarga Ning juga harus mendapatkan beritanya. Saya tidak tahu apakah keluarga Ning memiliki keberanian dan keberanian untuk menerima saya sebagai seorang tamu. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, dia melihat sebuah kereta emas ditarik oleh dua kuda bersayap putih di bawah gerbang kota. Di kedua sisi gerbong indah itu berdiri 36 penjaga. 2924. Banyak orang turun dari gerbang. Namun mereka semua takut mendekati kereta emas itu dengan rasa kagum. Bahkan puluhan penjaga kota menutup mata terhadap gerbong tersebut. Terlepas dari itu, gerbong tersebut memenuhi jalan, sehingga mempengaruhi jalur normal orang-orang. Jelas sekali, kereta emas melambangkan yang berkuasa. Jenis yang tidak mampu dibeli oleh orang biasa. Ji Tian Xing melihat ke arah gerbong tersebut dan menemukan bahwa gerbong tersebut diukir dengan lencana keluarga. Jika aku mengingatnya dengan benar, itu pasti lambang keluarga Ning. Ketika dia berada di kota Kingshan, dia melihat karavan Ning dan pedang Ning Si Yuan, yang merupakan simbolnya. Sepertinya keluarga Ning agak berani. Ji Tian Xing mengangkat alisnya, tersenyum di sudut mulutnya, dan berjalan menuju kereta. Namun, begitu dia sampai di depan gerbong, dia dihentikan. Pengawal lapis baja perak di kedua sisi gerbong segera keluar dan memandangnya dengan buruk. Silakan pergi, atau akan ada bencana berdarah. Ji Tian Xing mengerutkan ke Ning dan memandang pengawal muda itu sambil tersenyum, dan berkata, apakah itu pengawal keluarga Ning? Apakah itu sangat kasar? Pengawal muda itu masih memasang wajah dingin dan berkata dengan angku, karena kamu tahu bahwa ini adalah Ning mobil keluarga, kamu harus memahami konsekuensi memprovokasi keluarga Ning. Ji Tian Xing terlalu malas untuk berbicara lebih banyak dengannya, dan langsung bertanya, kamu berhenti di sini, kamu diperintahkan untuk menerima orang, kan? Penjaga muda itu meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam, ada apa denganmu? Ji Tian Xing tidak marah, dan terus bertanya, orang yang akan Anda jemput adalah Tuan Tian Xing dari kota Kingshan, bukan? Pengawal muda itu tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Ji Tian Xing marah sekaligus lucu, saya berkata dengan jelas, bisakah Anda menggunakan otak Anda? Pengawal muda itu tertegun sejenak, tapi dia masih tidak mengerti. Pengawal paru baya di sebelahnya, dengan cepat menariknya sebentar, dan berbisik, jangan gegabuh, lihat dulu potret yang diberikan Nona. Pengawal muda itu segera mengeluarkan gulungan dan membuka lipatan potret untuk dibandingkan dengan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing melihat sekilas gulungan lukisan itu, dan itu benar-benar dia. Tentu saja, itu adalah gambarannya saat berada di Castle Peak. Lukisan itu hidup dan hidup, dan sapuan kuasnya halus dan lembut, penuh semangat dan keindahan. Ji Tian Xing dapat melihat bahwa itu seharusnya ditulis oleh seorang wanita. Pengawal muda itu memasang foto itu dan berkata dengan wajah hitam, yang mulia bukanlah orang yang ingin kami tunggu. Silakan pergi. Pengawal parubaya itu juga menekan gagang pisaunya, menatap Ji Tian Xing dengan waspada. Ji Tian Xing tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berkata, saya putra surga dari kota Castle Peak. Anda akan mengambilnya. Pengawal muda itu langsung memelototinya. Ki Yang menghunus pedangnya dan berkata dengan dingin, berani, kamu tidak ingin membodohi kami. Jangan salahkan kami atas ketidak sopanan kami jika kami tidak terlibat lagi. Ji Tian Xing merasa malu. Di mana saya bisa membenarkan hal seperti itu. Dia tidak bisa menjelaskan kepada kedua pengawal itu bahwa aku menyamar untuk menyembunyikan pandangan orang di kota puncak kastil. Sekarang aku telah meninggalkan Castle Peak, aku ingin mengembalikan penampilan asliku. Apakah kamu akan menjadi idiot? Ji Tian Xing menghela nafas tak berdaya, lalu berbalik untuk pergi. Dia memutuskan untuk tidak pergi ke kota emas dengan berjalan kaki. Ini relatif sederhana. Ya, itu alasan yang bagus. Tapi saat dia berbalik, penjaga muda itu bergegas dan menghentikannya lagi. Nak, apakah kamu ingin pergi setelah membodohi kami? Ji Tian Xing menahan keinginan untuk memutar matanya dan terkekeh, anak muda, kamu harus merasa beruntung. Akulah yang harus kamu tunggu. Kalau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Pengawal muda itu pemarah, jadi dia memiliki temperamen yang buruk. Mendengar Ji Tian Xing begitu gila, amarahnya langsung tersulut. Yah, kamu kelinci kecil yang berani. Jika kamu tidak menderita, kamu tidak akan mengetahui ketinggian langit dan bumi. Pada saat yang sama, pengawal muda itu memulurkan tangan kirinya dan ingin menangkap Ji Tian Xing. Tangan kanannya juga memegang pedang, dan posturnya harus berada di leher Ji Tian Xing. Dia sangat terampil dan cepat dalam menangkap orang. Namun, begitu tangannya menyentuh lengan baju Ji Tian Xing, dia terpental oleh kekuatan takasat mata. Sua. Dia membuat busur di udara dan jatuh tepat di depan pintu kereta dengan bunyi gedebuk. Banyak pengawal lapis baja perak terkejut, lebih dari selusin orang mencabut pedang mereka dan hendak mengepung Ji Tian Xing. Orang-orang dan penjaga di bawah gerbang juga melontarkan rasa penasaran. Lihat. Saat itu, ada suara yang jelas di kereta emas. Hentikan. Itu suara seorang wanita muda. Itu seperti lonceng perak, tapi sangat dingin dan mengandung martabat. Banyak pengawal lapis baja perak berhenti sekaligus dan memandang kereta dengan penuh hormat kemudian. Dengan kekaguman semua mata, sesosok tubuh anggun mengangkat tirai dan berjalan keluar dari kereta. Ini adalah wanita muda dengan tiga mata, mengenakan baju besi perak yang halus dan indah, menunjukkan lekuk tubuh yang sempurna. Dia tidak memakai helm, menunjukkan wajah halus dan cantik, dan kuncir kuda merah menyala. Matanya yang jernih berwarna biru es, dan mata ketiga didahinya bersinar seperti safir. Tidak ada keraguan bahwa putri ini adalah ibu negara keluarga Ning, Ning Si Yuan. Ketika dia turun dari kereta dan melihat ke arah Ji Tian Xing, para penjaga di kedua sisi Ji Tian Xing memandangnya sambil tersenyum, Nona Si Yuan, kita bertemu lagi. Ning Si Yuan sedikit mengernyit, menatapnya sejenak, lalu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar putra surga? Ji Tian Xing mengulurkan tangannya dan berkata, jika itu palsu, itu akan diubah. Ning Si Yuan ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya, apakah ini wajah aslimu? Ji Tian Xing mengangguk. Alis Ning Si Yuan melebar dan berkata dalam hatinya, pantas saja saya selalu merasa bahwa wajah dan penampilannya sebelumnya tidak cukup sempurna. Nah, itulah tampilan yang benar. Itu cocok dengan temperamennya. Saat dia sedang berpikir, Ji Tian Xing berkata lagi, percaya atau tidak, ayo naik bas dulu. Tidak cocok untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Saat dia berbicara, dia melangkah menuju kereta emas. Di pinggir jalan, Ning Si Yuan melemparkan slip giok padanya dan berkata, ini adalah surat rahasia yang Anda kirimkan ke Kitian Long. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melangkah ke dalam kereta. Ning Si Yuan mengambil alis slip giok itu dan menjelajahinya dengan akal sehatnya. Begitulah. Sekarang, tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan memasuki kereta. Para penjaga baju besi perak saling memandang, dan mereka semua menunjukkan warna pencerahan yang tiba-tiba. Karena wanita tertua yakin tidak ada masalah, sebenarnya tidak ada masalah. Kapten pengawal itu memerintahkan dengan suara yang dalam, kembali ke rumah. Banyak pengawal mengawal kereta, berbalik dan melewati gerbang menuju rumah Ning. Pengawal muda yang pernah mencegat Ji Tian Xing sebelumnya merasa sedih dan hampir menangis. Pengawal parubaya di sampingnya, dengan senyum masam di wajahnya, menepuk undaknya, dan menghiburnya, setelah kembali ke mansion, saya akan pergi ke ruang penalti untuk mendapatkan 50 cambuk. Mungkin saya bisa melarikan diri perampokan. Ekspresi penjaga muda itu menjadi lebih tertekan. 50 cambuk, bukankah itu perampokan? 2.925. Insiden di luar gerbang kota segera berakhir. Itu tidak menimbulkan kegemparan, dan tidak terlalu banyak orang yang memperhatikannya. Lebih dari 30 pengawal lapis baja perak mengawal kereta emas ke kota dan langsung menuju ke Ning Fu. Di kota kabupaten Tian Sui, posisi dan kekuasaan tertinggi, tentu saja, adalah kantor sang putri. Namun selain itu, ada empat keluarga teratas. Dalam hal kekayaan dan detail, belum tentu lebih lemah dari kantor sang putri. Keempat keluarga ini telah berakar di kabupaten Tian Sui selama lebih dari seribu tahun, dan telah menjalankan jaringan hubungan yang kompleks. Seringkali, rumah serif harus sopan. Orang awam tidak berani memprovokasi keempat keluarga ini dengan mudah. Keluarga Ning adalah salah satunya, dan merupakan yang terbaik. Ning Fu terletak di distrik Becheng. Itu adalah sebuah rumah bangsawan dengan luas 10 mil. Tidak hanya banyak istana dan rumah, tetapi juga pavilion dan bebatuan. Bahkan di sekitar Manor telah dibangun parit. Airnya telah melonjak selama ribuan tahun dan tidak pernah berhenti. Kekayaan dan kekuasaan keluarga Ning sangat besar, hanya pengawal dan penjaganya yang lebih dari seribu orang. Ada lebih dari 10 ribu orang yang tinggal di rumah besar itu. Di antara mereka, hanya ribuan dari mereka yang merupakan keturunan langsung dan jaminan dari keluarga Ning. Lainnya adalah pembantu rumah tangga, bawahan dan pengrajin keluarga Ning. Kereta emas memasuki Ning Fu, melewati halaman Sanjin, melewati jalan King Shi dan jalan setapak yang teduh, dan melewati taman. Akhirnya saya berhenti di halaman keempat. Ji Tian Xing diatur di kompleks ini, tinggal di halaman Pinus Hijau Timur. Halaman yang apik dan elegan ini khusus digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Tidak hanya ada 12 pengawal, tapi juga 4 pelayan. Ning Si Yuan mengatur semuanya dengan benar, lalu berkata kepada Ji Tian Xing, Putra Tian Xing, kamu datang dari jauh. Mandi dan istirahat sebentar, setengah jam. Kemudian, makan malam akan diadakan di ruang resepsi di sebelahnya. Pada saat itu, ayah saya akan datang menemani Anda secara langsung, dan memberi Anda kesempatan untuk menghilangkan debu. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, baiklah, sibuklah. Ning Si Yuan membungkuk sedikit dan pergi. Keempat wanita muda itu memasuki ruangan. Mereka memegang handuk, jamu, dan barang-barang lainnya di tangan mereka untuk membantu Ji Tian Xing mandi dan berganti pakaian. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing balas melambai kepada mereka. Anda tidak perlu mandi. Tubuh penguasa yang kuat seperti dia dipadatkan dari kekuatan suci murni tanpa kotoran. Meskipun dia telah berlari dan bertarung, dia hanya perlu menggunakan kekuatannya sesaat, dan kemudian dia bisa bersih sepenuhnya. Ketika para wanita pensiun, dia mengenakan satu set jubah putih dengan pola awan dan pinggiran perak. Jubah putih memiliki tekstur yang indah dan gaya yang indah. Ia tidak takut terbakar air, tetapi juga memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Di dalam jubah putih terdapat sembilan macam susunan yang dapat menghangatkan di musim dingin dan sejuk di musim panas. Ini adalah harta karun setingkat Raja Dewa. Ji Tian Xing mengenakan jubah putih ini, bahkan lebih bermartabat, tampan dan berkuasa, serta memancarkan suasana yang mulia dan tak terduga. Saya sudah lama mendengar bahwa keluarga Ning kaya, jauh dari sebanding dengan keluarga Ki. Saya tidak menyangka keluarga Ning begitu kaya. Kirimkan saya baju ganti sesuka hati. Semuanya pakaian Raja. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan senyuman muncul di matanya. Tetapi di kerajaan api darah, uang saja tidak cukup. Kita harus memiliki kekuatan dan sarana yang cukup untuk berkembang selama ribuan tahun. Tapi saya tidak tahu sejauh mana pengaruh keluarga Ning telah mencapai. Sebelum dia datang ke kabupaten Tian Sui, Ki Tianlong telah mengingatkannya. Meskipun demikian, keluarga Ning adalah salah satu dari empat keluarga di kabupaten Tian Sui. Namun nyatanya, tiga keluarga lainnya tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan keluarga Ning. Bahkan rumah serif memberikan tiga poin atas kesopanan keluarga Ning. Namun, Ki tidak menjelaskan alasannya. Tapi Ji Tian Xing juga bisa menebak bahwa pasti ada dukungan yang lebih kuat di belakang keluarga Ning. Status dan kekuatan pendukung itu jauh lebih tinggi daripada Putri Tian Sui. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Malam tiba. Kedua pengawal di luar pintu melapor ke pintu kamar tidur. Saya ingin memberi tahu Anda bahwa waktunya telah tiba. Silakan pindah ke ruang resepsi dan menghadiri pesta makan malam. Ji Tian Xing bangkit dan keluar dari kamar tidur. Di bawah bimbingan dua pengawal, dia pergi ke ruang resepsi. Aula Mega ini berada di halaman keempat. Di luar Aula ada alun-alun luas, di sebelah kiri adalah halaman Pinus, di sebelah kanan adalah halaman Brandy. Dua halaman lainnya diperuntukkan bagi tamu-tamu terhormat. Ji Tian Xing terkejut ketika dia baru saja keluar dari halaman King Song dan melihat seorang tuan muda berpakaian bagus keluar dari halaman Brandy. Pemuda Dewa Api Besar, mengenakan jubah kerajaan dan jubah ungu, kurus dan tinggi, dan perilakunya bermartabat dan anggun. Dari dalam hingga luar, mereka semua memancarkan semacam suasana yang mulia, dan asentuhan arogansi. Di bawah kepemimpinan dua pengawal, Tuan Hua Fu melangkah ke ruang resepsi terlebih dahulu. Kemudian saya mendengar pengawal dan pelayan di aula membungkuk dan memberi hormat bersama dan berteriak dengan hormat, lihat duanmu tuan muda. Dia mengabaikan kerumunan dan langsung pergi ke tengah aula dan duduk secara alami di sisi kiri meja makan. Kepala Singa Sana adalah Singa Sana, dan posisi di samping kedua sisi tema merupakan kursi tamu yang paling terhormat. Namun pada posisi kiri dan kanan, kiri adalah yang terpenting. Jadi, ketika Jitian Sing melangkah ke aula, dia hanya bisa duduk di kanan atas. Mereka duduk di meja dengan jarak sepuluh kaki, mengabaikan makanan lesat di atas meja dan saling memandang dengan tenang. Duanmu melirik Jitian Sing, mengangkat alisnya, dan bertanya, penampilanmu luar biasa, tapi menurutku kamu segar. Dari? Mana asalmu? Siapa itu? Jelas, Duanmu mengira Jitian Sing sama seperti dia karena dia tampan dan kuat. Namun dia mengakui bahwa dia mengenal sebagian besar putra keluarga bangsawan yang terkenal dalam Dewa Api Darah. Hanya Jitian Sing yang sangat familiar, jadi dia penuh keraguan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jitian Sing mengangkat alisnya dan berkata, di Tiansing berikutnya, dari kota puncak kastil. Tiansing, Kastlepik Duanmu Cilde mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dia mendapat petunjuk. Namamu? Aku belum pernah mendengarnya. Adapun Kastlepik tampaknya merupakan kota terpencil di utara Senguo, dekat dengan kawasan laut saat matahari terbenam. Ji. Tiansing hanya mengangguk sedikit, lalu terdiam. Kata-kata dan perbuatan pihak lain tidak ekstrim, tetapi tulangnya penuh dengan kebanggaan dan kelalaian, yang membuatnya tidak tertarik untuk berbicara. Duanmu Cilde tidak tahu bahwa dia memikirkan Jitian Sing lebih rendah dari statusnya yang rendah. Dia berkata sambil tersenyum, jangan terlalu memikirkannya. Yang disebut pahlawan tidak menanyakan dari mana asalnya. Melihat ratusan ribu tahun terakhir, banyak dewa dan pahlawan lahir di rumput, dan pada akhirnya bangkit. Pria berbakat seperti Tiansing mungkin tidak memiliki masa depan cerah di masa depan. Ji. Tiansing tidak mempedulikannya dan tidak bereaksi. Duanmu Cilde mencibir dalam hatinya, haha, sepertinya kamu selalu mengingat kebenaran bahwa terlalu banyak yang hilang, dan kamu mengabaikanku. Tapi apakah Anda pikir Anda bisa menyembunyikan kecanggungan Anda, menutupi identitas rendah hati dan ambisi Anda yang jelas? Dia. Mengeluarkan kipas lipat giyok ungu, mengipasinya dengan lembut, dan mengingatkannya sambil tersenyum, Putra Tiansing, kamu harus memiliki pengetahuan diri. Anda tidak boleh membidik terlalu tinggi dan berusaha mencapai langit selangkah demi selangkah. Tidak ada jalan pintas di dunia ini. 2.926. Ada duri dalam perkataan duanmu. Ji Tiansing mengerutkan ke Ning dan tidak bisa diam. Dia saling memandang dengan acu-ta'acu dan bertanya, saya baru saja datang ke rumah Ning sebagai tamu. Anda terlalu banyak berpikir. Bocah duanmu mengguncang kipas lipatnya lagi, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih menarik. Haha aku belum menjelaskannya apa, tapi kamu sudah menolaknya. Dari sini terlihat bahwa Anda memiliki gagasan untuk masuk surga selangkah demi selangkah di dalam hati Anda. Jika tidak, Anda seharusnya tidak bereaksi seperti ini, tetapi menjadi bingung. Ji. Tiansing tidak bisa menahan tawa atas disiplin dirinya yang baik dan cengfu, dan berkata dengan bercanda, jika kamu tidak memiliki keinginan, kamu akan bersikap adil, tetapi kamu begitu cemas sehingga kamu melompat-lompat, dan kamu jelas tidak percaya diri. Tidak peduli apa yang Anda maksud dengan, langkah demi langkah, maksud Anda. Berdebat dengan Anda hanyalah angan-angan. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang layak disanjung. Ucapan. Ini sangat tanpa ampun. Wajah duanmu menjadi muram dan mencibir, haha itu benar-benar keluarga kecil dari kota terpencil. Mereka begitu bodoh dan sembrono. Karena Anda tidak ingin terus mendulang. Kecuali Anda meninggalkan rumah Ning, Anda dapat membuktikan bahwa Anda benar-benar tidak perlu khawatir. Mendengar ini, Ji Tianxing tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Anak muda, cara yang buruk untuk membangkitkan gairah orang, saya tidak berani melihat secara langsung. Kamu sangat kekanak-kanakan dan konyol. Kamu adalah tas bagus yang sia-sia. Tentu saja, menurutku, tas kulit ini tidak lebih baik dari yuduanmu cilde terstimulasi satu demi satu. Dia marah lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri, dan dia hendak menembak meja. Tapi saat itu juga, suara para penjaga dan pelayan terdengar di gerbang aula. Lihat pemiliknya. Sampai jumpa, Nona. Tidak ada keraguan bahwa Ning Qinggang dan Ning Si Yuan ada di sini. Duanmu dengan cepat menahan amarahnya dan memulihkan sikapnya yang dingin dan sombong. Mereka semua menoleh dan melihat ke arah gerbang aula. Saya melihat seorang pria parubaya bertubuh besar dan kuat berjubah ungu melangkah ke aula. Tingginya lebih dari 10 meter, sekuat menara besi. Anggota tubuhnya sangat kuat dan berkembang, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat keberanian dan keberanian. Ia terlahir dengan wajah lebar dan sepasang mata lonceng tembaga biru tua di bawah pedangnya seperti alistebal. Dia melangkah ke aula dengan langkah harimau dan memberi hormat kepada Jitian Singh dan Duanmu. Suaranya nyaring dan nyaring, saya minta maaf atas keterlambatan tadi. Saya minta maaf atas keterlambatan ini. Jelas sekali, pria berjubah ungu yang agung ini adalah pemilik kontemporer keluarga Ning, Ning Kinggang. Dengan Ning Kinggang di belakang, adalah sosok yang anggun. Tinggi, cekung dan cembung, penuh kemudahan dan vitalitas. Malam ini, dia tidak mengenakan baju besi perak, dia mengenakan gaun panjang berwarna biru es. Rambut panjangnya juga diikat dengan sanggul tinggi, dengan jepit rambut dan hiasan kepala yang cantik dan indah, yang menambah sedikit martabat dan martabat. Nona Si Ning, dia wanita besar. Melihat ayah dan anak perempuan Ning Kinggang memasuki aula, putra Duanmu segera bangkit, tersenyum dan memberi hormat, dan berkata, Paman Ning terlalu sopan, keponakan kecil seperti Mucun Feng. Jitiansing tidak banyak bicara, tapi menganggup ke Ning Kinggang. Ketika dia melihat ke arah Tuan Muda Duanmu, dia menemukan bahwa dia sedang mengobrol dengan Ning Kinggang di permukaan, tetapi sebenarnya dia diam-diam membidik Ning Si Yuan. Terlebih lagi, di mata orang tersebut yang dalam, jelas tersembunyi sentuhan kekaguman dan kasih sayang. Setelah kedua belah pihak bertukar salam, mereka duduk satu demi satu. Ning Kinggang duduk di posisi utama, dan Duanmu Cilde dan Jitiansing masing-masing duduk di kursi tamu kiri dan kanan. Namun pilihan lokasi Ning Si Yuan sangat menarik. Awalnya, dia bisa duduk di kepala, jauh dari Ning Kinggang, Duanmu dan Jitiansing. Duanmu sangat perhatian dan mengundangnya untuk duduk di sampingnya. Tapi dengan senyuman di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Segera, dia duduk di samping Jitiansing. Melihat pemandangan ini, Duanmu Gongzi tertegun sejenak, dan matanya jelas-jelas hilang. Jitiansing melihatnya dengan jelas dan mungkin memahami alasannya. Pantas saja kelinci kecil ini menyindirku begitu dia bertemu. Sepertinya dia mengira aku juga mengejar Ning Si Yuan dan ingin aku mundur saat menghadapi kesulitan. Haha. Jitiansing yang kekanak-kanakan dan konyol menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ning Si Yuan di satu sisi melihat ini dan bertanya dengan nada tenang, ada apa, Tuan Muda Tiansing? Mengapa menggelengkan kepala dan menghela nafas? Ning Kinggang juga melirik, menunjukkan mata bertanya. Sebelum Jitiansing dapat menjawab, Duanmu menjelaskan sambil tersenyum, saudari Si Yuan telah khawatir. Saya kira makan malam-malam ini terlalu kaya dan hidangan yang disiapkan oleh pemerintah Anda terlalu lesat. Tuan Muda Tiansing berasal dari kota Kingshan dan sudah terbiasa dengan itu. Pola makan yang kasar dan tidak dibatasi. Dia pasti sedikit tidak terbiasa dengan hal itu, jadi dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas siapa di ruangan ini yang tidak dapat memahami sarkasme terang-terangan seperti itu. Jitiansing menatap Duanmu tanpa ekspresi, dan bahkan meremehkan untuk mengucapkan kata-kata pertahanan. Ning Kinggang memandang Jitiansing dan Duanmu. Dia mengerutkan kening dan khawatir. Ning Si Yuan menatap lurus ke arah Duanmu dan berkata, Putra kedua dunia lebih peduli. Putra surga berasal dari kota Kingshan, tetapi dia bukan dari kota Kingshan. Tidak ada pepatah tentang rasa makanan. Terlebih lagi, Putra kedua dalam keluarga berstatus bangsawan dan berstatus terpisah. Si Yuan lahir di keluarga sederhana dan tidak mampu disebut saudara perempuan pada generasi kedua. Sebaiknya panggil aku Nona Ning. Ini jelas keterasingan. Wajah Duanmu tiba-tiba menjadi tidak wajar dan berkata sambil tersenyum, Nona Si Yuan sedang tertawa. Di hadapanmu dan Paman Ning, putra kerajaan apa yang ada di sana? Ji Tian Xing mungkin mengerti. Ini adalah pangeran dari Duan Sui. Seharusnya ia adalah putra kedua seorang pangeran, sehingga disebut putra kedua. Orang ini memiliki hubungan baik dengan keluarga Ning, dan dia sangat menyayangi Ning Si Yuan. Itu bahkan merupakan suatu keharusan. Jika tidak, kita tidak akan melihat Ji Tian Xing dan menganggapnya sebagai musuh cinta. Sayangnya Ning Si Yuan tidak tertarik dengan putra generasi kedua. Pada saat ini, Ning Qinggang keluar untuk bermain dan berkata sambil tersenyum, Putra kedua dunia, Guru Tian Xing, kursi ini awalnya dimaksudkan untuk menghibur Anda sendirian, untuk memberi Anda kesempatan untuk menghilangkan debu. Tapi keduanya tiba di hari yang sama, dan akhir-akhir ini kami sibuk, jadi kami mengabaikan mereka. Bagaimanapun, kalian semua adalah anak muda. Kalian harus memiliki kata-kata yang sama dan rukun. Ini dia. Pertama-tama, saya ingin usulkan bersulang untukmu. Selamat datang di keluarga Ning. Ning Qinggang mengakhiri anggur roh, minuman yang sangat heroik. Jitian Xing, Duanmu dan Ning Si Yuan semuanya mengangkat cangkir anggur mereka dan meminumnya dalam diam. Setelah meletakkan cangkir anggur, Tuan Muda Duanmu berkata sambil tersenyum, Paman Ning, keponakan kecilku juga dititipi oleh Putri Ning. Tidak hanya datang menemuimu dan merindukan Si Yuan, tetapi juga membantu Putri Ning dengan banyak hadiah, yang akan menjadi diberikan kepadamu nanti. Selain itu, keponakanku mengetahui dari Ning Fei bahwa titik balik matahari musim dingin tahun depan akan menjadi hari istimewa bagi Nona Si Yuan. Pamanku seharusnya memahami keponakan kecilku. Keponakanku bersedia melakukan apapun untuk membantu Nona Si Yuan menerobos wilayah Raja. 2927. Ji Tian Xing minum dengan tampilan keren. Dia mendengarkan perkataan Duanmu dan menganalisis banyak hal. Ning Fei, seorang wanita di keluarga Ning menjadi seorang putri, atau selir kesayangan pangeran. Pantas saja keluarga Ning berbeda dari keluarga bangsawan biasa dan memiliki status lebih tinggi dari rumah sang putri. Terlebih lagi, hubungan antara putra kedua dan Ning Fei jelas lebih dekat. Adapun titik balik matahari musim dingin tahun depan, apakah ini hari istimewa bagi Ning Si Yuan? Apa yang sedang terjadi? Ji Tian Xing diam di permukaan, berpikir dalam-diam dalam kegelapan. Namun, dia melirik ke arah Duanmu, tetapi menemukan bahwa orang ini juga sedang menatapnya. Dagunya sedikit terangkat, matanya lebih arogan, sepertinya sangat bangga. Rasanya seperti mencoba untuk pamer di depannya. Ji Tian Xing hanya merasa naif dan konyol, dan tidak tertarik untuk berbicara. Namun Ning Si Yuan tampak serius dan berkata dengan nada serius, terima kasih atas perhatian Anda. Saya ingin mengambil hadiah untuk bibi Ning. Namun, masalah darah Ning, Ning mereka sendiri mencoba menyelesaikannya, jadi dia tidak mengganggu generasi kedua. Apalagi Si Yuan sudah lama bertunangan. Hal ini sudah diketahui umum, namun bagaimana cara melanggarnya? Mohon hadapi masalah ini dengan jujur, dan jangan mempunyai ilusi lagi. Biarkan keluarga Ning menanggung nama kekejaman dan ketidakadilan. Mungkin, untuk mengingatkannya agar menjaga wajahnya sedikit. Tuan muda duanmu khawatir saat mendengarnya. Di mana dia bisa berpikir terlalu banyak. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Saudari Si Yuan, maksudmu bocah sampah bermargaki di kota Kingshan itu? Pertunanganmu dibuat dengan keluarga Ki sebelum kamu lahir. Bagaimana kami bisa menghitung ini tanpa persetujuanmu? Terlebih lagi, Nak, yang bermargaki memiliki status yang rendah, kekuatan yang lemah, dan darah yang lebih rendah. Bagaimana dia bisa layak untuk gadis sombong sepertimu? Tanpa menunggu duanmu selesai, Ning Si Yuan mengerutkan keningnya dengan keras dan berkata dengan nada dingin, cukup. Putra kedua dalam keluarga, betapapun buruknya Ki, tetaplah tunanganku. Terlebih lagi, belum lama ini, Raja Ki menganugerahinya gelar viskaun dan penguasa puncak kastil. Apa yang disebut anak laki-laki tak berhargamu akan mewarisi viskaun dan penerus penguasa kota di masa depan? Air, duanmu langsung tercengang, dia. Tidak menyangka bahwa Ning Si Yuan, yang selalu anggun dan dingin, akan marah padanya di depan umum karena tunangannya yang tidak berguna. Ini tidak normal. Duanmu sedikit bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, bahkan jika viskaun yang turun-temurun adalah penguasa kota, ada apa? Itu hanyalah sebuah kota kecil di perbatasan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan anak saya sendiri? Ning. Si Yuan mengerutkan kening lagi, tetapi juga membantah. Pada saat ini, nada suara Ning Kinggang bermartabat, baiklah, masalah ini jangan disebutkan lagi. Masih ada lebih dari 400 hari lagi hingga titik balik matahari musim dingin berikutnya. Selain itu, pasti ada hal lain bagi putra kedua yang datang ke kabupaten Tian Feng kali ini. Itu saja untuk makan malam-malam ini. Silakan kembali dan istirahat. Ning Kinggang mengetahui watak putrinya dengan sangat baik, dan juga mengetahui jenis barang apa yang dimiliki putra generasi kedua. Jika kita terus terlibat, kita akan membuat lebih banyak hal yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, perjamuan hanya dapat diakhiri sementara. Ning Kinggang bangun untuk mengantar para tamu, Ji Tian Xing dan Duan Mu bergandengan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi mereka belum mengambil langkah, Ning Si Yuan berbalik dulu. Berjalan tergesa-gesa, masih ada amarah di antara kedua alisnya. Ji Tian Xing menatap punggungnya sambil berpikir. Duan Mu juga menatap sosoknya, menghilang dalam kegelapan, sedikit tertekan. Adapun Ning Kinggang, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati, dan tidak ada cara lain. Bagaimanapun, titik balik matahari musim dingin tahun depan tidak hanya terkait dengan darah Ning Si Yuan dan Sinto, tetapi juga dengan tujuan pernikahannya. Ji Tian Xing meninggalkan ruang resepsi dan berjalan di alun-alun di luar aula. Dia hendak kembali ke halaman pinus hijau di sebelah kiri, tapi dia dihentikan oleh Duan Mu. Tian Xing, hentikan. Duan Mu Cilde mengikutinya, memandang Ji Tian Xing dengan bermartabat dan bertanya, Sampah Ki Hui telah menjadi penguasa kota kecil di kota Puncak Kastil. Dan Anda berasal dari Puncak Kastil. Apa hubungan Anda? Ji Tian Xing mencibir dan berkata, Ki belum menyinggungmu. Hanya dengan mengatakan bahwa orang lain adalah sampah, bisakah kamu menunjukkan bahwa kamu adalah putra bangsawan? Duan Mu Cilde berkata dengan suara dingin, dia berstatus rendah dan berdarah lemah, tetapi dia memiliki pertunangan dengan Si Yuan. Ini adalah penghujatan terhadap Ning dan Si Yuan, dan dia telah menyinggung anakku. Ji Tian Xing menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan suara tenang, Di mata saya, Anda, seorang putra bangsawan dan tidak terikat darah, tidak sebaik menyatukan mereka kembali. Setidaknya, Ki juga tahu bagaimana menghormati orang lain. Dia tidak sombong dan ceroboh seperti Anda. Mata Duan Mu melotot marah, dan wajahnya garang. Dia berkata, Kamu adalah warga sipil yang rendah hati, beraninya kamu mempermalukan anakku. Jika bukan karena keluarga Ning, aku akan mengirimmu ke penjara dan membiarkanmu merasakan rasa hukum kerajaan dewa. Padanya dengan senyum mencemoh dan berkata, Jangan membuat alasan untuk dirimu sendiri. Aku di sini, Anda akan menangkapnya dan masuk penjara. Kamu Duan Mu lebih marah, dan tanpa sadar dia akan mengangkat tangannya ke arah Ji Tian Xing. Tapi dia tidak kehilangan akal. Bukan hanya dia tidak mengetahui kekuatan Ji Tian Xing, tetapi juga karena dia berada di Ning Fu, dia hanya bisa menahan amarahnya dan menarik kembali tangannya. Nak, aku ingat kamu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Selain itu, kamu sebaiknya tidak keluar dari rumah Ning. Duan Mu Childe membenci Ki Kembali, dan sekarang dia melihat Ji Tian Xing menjaga Ki Kembali. Tapi juga menghinanya satu demi satu, dia juga membenci Ji Tian Xing. Wajah Ji Tian Xing semakin mencibir, dan berkata dengan nada menghina, seorang putra bangsawan, dia tidak memiliki otak dan kekuatan, hanya ingin menggunakan statusnya untuk menindas orang lain. Hal yang paling konyol adalah dia juga berwawasan ke depan dan pemalu. Dia hanya berbicara keras. Kamu benar-benar memalukan ayah dan kakekmu. Begitu kata-kata ini keluar, mata duanmu tiba-tiba menjadi merah darah, seolah dia sedang marah. Dia sangat marah sehingga dia memelototi Ji Tian Xing, suaranya serak, dan kata demi kata, Nak. Beraninya kamu menghina ayahku. Kamu mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika aku membunuhmu, aku akan membunuhmu. Duanmu Cilde tampaknya telah ditusuk di beberapa tempat yang menyakitkan, menunjukkan sisi yang sangat ganas. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan menyalakan api darah merah tua. Roh pembunuh yang mengguncang bumi menyebar, dan dia mengumpulkan api darah yang bergejolak di antara telapak tangannya. Dan dia akan segera membunuh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing menggunakan akal ilahi untuk memeriksa kekuatannya. Ada dua alam dewa dan raja. Yah, lumayan. Tapi itu bagus. Melihat itu, Duanmu mengangkat telapak tangannya untuk melepaskan pedang darah untuk membunuh Ji Tian Xing. Dan Ji Tian Xing berdiri diam, menatapnya dengan acuh-ta'acuh, tanpa ada niat untuk menghindar. Tepat pada saat ini, suara serius dan dingin datang dari ruang resepsi. Hentikan. Dengan suara yang membosankan guntur, sekelompok cahaya biru es terbang keluar dari aula dan membungkus Duanmu Cilde. Dalam sekejap mata, Tuan Mudaduanmu membeku, dan api darahnya padam. 2.928 Ji Tian Xing tidak perlu melihatnya dan mengetahui bahwa orang yang bergerak adalah Ning Qinggang. Faktanya, itu sudah sesuai ekspektasinya. Bagaimanapun, dia dan Tuan Mudaduanmu baru saja pergi ke Alun-Alun, dan Ning Qinggang masih belum meninggalkan aula. Suah! Ada kilatan cahaya biru. Ning Qinggang terbang ke Alun-Alun dan mendatangi Ji Tian Xing dan Duanmu Cilde. Duanmu masih utuh. Tapi dia terbungkus dalam cahaya es, yang tidak hanya menghilangkan semangat membunuh dan amarahnya, tapi juga dengan cepat menjadi tenang. Dia menutup matanya dan tertidur lelap. Saat ini, cahaya biru es menghilang. Ning Qinggang melambaikan tangannya, dan dua pengawal lapis baja perak datang untuk mendengarkan perintah tersebut. Kirim Duanmu kembali ke kamar tamu dan biarkan dia beristirahat dengan baik. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Dua pengawal lapis baja perak dengan cepat mengambil Duanmu dan segera kembali ke rumah Brandy. Di Alun-Alun, hanya tersisa Ji Tian Xing dan Ning Qinggang. Ning Qinggang menatapnya dalam-dalam dan berbalik untuk pergi ke halaman Pinus Hijau. Tuan Tian Xing, saya ingin berbicara dengan Anda. Ji Tian Xing mengangguk sedikit, mengikutinya kembali ke halaman Pinus, ke ruang kerja untuk berbicara. Mereka mengambil tempat duduk di ruang kerja. Penjaga di pintu, Ning Qinggang membubarkan diri. Pelayan yang datang untuk menyajikan teh juga disuruh pergi olehnya. Ji Du, menjauhlah dari ruang kerjanya. Kemungkinan besar tidak akan diganggu atau didengar. Ning Qinggang memandang Ji Tian Xing dengan mata menyala-nyala, dan berkata dengan dalam hati, Tuan Tian Xing, meskipun ini pertama kalinya saya melihat Anda, saya telah mendengar kakak Tianlong berbicara tentang perbuatan Anda. Selain itu, saya tahu apa yang terjadi di Tian Feng County ketika Anda meninggalkan Castle Peak. Ning Qinggang secara langsung menunjukkan bahwa dia tahu apa yang telah dilakukan Ji Tian Xing, dan tingkat kekuatan secara umum. Dengan cara ini, mereka bisa berterus terang dan tidak bertele-tele. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, sebelumnya, saya masih berpikir bahwa ada begitu banyak kebisingan di kota kabupaten Tian Feng. Saya takut keluarga Ning tidak berani menghubungi saya. Sekarang sepertinya saya khawatir. Ning. Qinggang mengangguk dan berkata dengan tenang, jangan katakan kamu membunuh seorang putri, itu berarti membunuh sebuah klan. Keluarga Ning bisa bertahan. Ini adalah hal-hal kecil. Kecuali beberapa kekuatan yang mengetahui hal itu, para bangsawan dan anak kerajaan Wang Du bahkan tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Ji. Tian Xing berkata sambil tersenyum, kalau begitu, apa yang ingin kamu katakan seharusnya tentang Tuan Muda Duanmu dan Nona Si Yuan. Ning Qinggang menganggukkan kepalanya lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, putra kedua memiliki identitas khusus, jadi dia punya telah dirawat dan dirawat oleh semua orang sejak dia masih kecil. Karakternya pasti akan menjadi sombong. Namun, semua orang akan bertoleransi dan tidak akan berselisih dengannya. Khususnya, jangan pernah menyebut ayahnya di hadapannya. Itu adalah rasa sakit abadi di hatinya, dan itu juga skalanya. Malam ini, saya akan membantu Anda menekan amarahnya. Tapi di masa depan, aku tidak bisa membantumu. Ji. Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, jadi, rahasia dan cerita seperti apa yang dimiliki ayah dan Raja Duanmu? Ning Qinggang menganggukkan kepalanya dan berkata, Yah, ini adalah rahasia kerajaan. Tidak nyaman bagi kami untuk mengungkapkannya. Tapi tahukah Anda, ayahnya adalah seorang pangeran yang hebat. 200 tahun yang lalu, dia mati demi Raja. Ji. Tian Xing tertegun sejenak, lalu mengangguk, Saya mengerti. Itu sebabnya, semuanya jelas. Diam sejenak, dia bertanya, Bibi nona si Yuan, Ning Fei. Mengacu pada Ning Fei, wajah Ning Qinggang sangat melunak dan berkata sambil tersenyum, Dia adalah saudara perempuanku, putri pangeran ketiga. Ji Tian Xing segera mengerti, Tidak heran Ning Qinggang menemani Ki Tianlong ke ibu kota Raja, dan dia bisa diberikan viskaon dengan Raja. Selain itu, utusan kekaisaran Raja juga diam-diam membantu Ki Tianlong sebagai penguasa puncak kastil. Ternyata kami semua adalah anggota tiga pangeran. Ada seseorang di atas sana yang mudah ditangani. Ji Tian Xing berpikir, Ning Qinggang berkata, Hanya, jangan sebutkan hal-hal ini. Saya memahami bahwa Anda pada dasarnya adalah orang yang bebas dan tidak terkendali. Oleh karena itu, jika Anda datang ke Ning Jiakuan sebagai tamu, Anda tidak perlu terkontaminasi sebab dan akibat dari keluarga Ning. Sebelum Anda bertanya kepada si Yuan tentang masalah ini, kursi ini juga mempercayakan relasinya, mengirim orang untuk menyelidikinya dengan berbagai cara. Sekarang ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu, Ning. Qinggang mengeluarkan sepotong batu geok emas gelap dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing di depannya. Ini berisi informasi yang Anda inginkan, meskipun tidak cukup detail, tetapi banyak hal yang tidak dapat ditentukan. Namun ini adalah petunjuk yang telah kami coba selidiki sebaik mungkin. Setelah itu, dia bangkit dan pergi. Terima kasih banyak, Ji Tian Xing mengucapkan terima kasih dan menyuruhnya keluar dari ruang kerja. Setelah Ning Qinggang pergi, Ji Tian Xing mengambil slip geok emas gelap dan menyusup ke dalamnya dengan akal ilahi untuk memeriksa isinya. Ada banyak informasi di slip geok, dan sangat berantakan. Yang paling lengkap adalah peta sederhana dunia ilahi. Peta bidang besar ini, setengahnya adalah lautan, dibagi menjadi lebih banyak dari selusin wilayah laut dengan beberapa bidang daratan dengan ukuran berbeda. Di pojok kiri atas peta, terdapat benua besar, yaitu benua Hautian. Peta benua Hautian lebih detail, dengan jelas menandai ratusan wilayah dan pasukan kekaisaran di banyak wilayah. Ji Tian Xing dengan mudah menemukan posisi kekaisaran Dayan, kerajaan Suoyan, dan kabupaten Tian Suoy di bagian paling utara daratan. Tentu saja, pegunungan terkenal, daerah linglung dan terlarang di setiap daerah juga ditandai dan diberi keterangan. Ji Tian Xing memahami bahwa hanya peta rincin benua Hautian ini yang tidak dapat diperoleh oleh orang biasa. Peta ini sangat berharga, sekalipun ditawarkan puluhan juta batu dewa, beberapa orang akan membelinya. Matanya meninggalkan tanah Hautian dan melihat ke sudut kanan atas peta. Ini juga merupakan tanah yang sangat luas, luasnya mirip dengan tanah Hautian, tetapi bentuknya berbeda. Dan peta benua ini sangat kasar. Hanya sosok samar-samar yang tergambar, dengan tulisan, langit dan bumi. Selain itu, tidak ada domain, kekuatan, dan medan di benua ini. Bahkan kata, langit dan bumi, diikuti dengan tanda tanya. Artinya namanya tidak pasti. Ji Tian Xing melihat ke sudut kiri bawah dan kanan peta. Keduanya merupakan dua daratan besar yang sama, namun hanya digambarkan tanpa nama. Terakhir, Ji Tian Xing melihat tepat di tengah-tengah peta. Terdapat lautan luas di antara empat benua. Di tengah lautan terdapat sebidang tanah kecil. Dibandingkan dengan benua Hautian, daratan ini 50 kali lebih kecil, hanya setara dengan dua domain. Namun, tanah yang tidak disebutkan namanya ini ditandai dengan warna merah cerah. Ada dua karakter berani di atasnya. Daerah terlarang. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan mengingat daratan itu. Dia tahu betul bahwa arti kawasan terlarang ini berbeda dengan yang ada di tanah Hautian. Area terlarang biasa, hanya beberapa area berbahaya khusus. Entah lingkungannya buruk, atau ada orang-orang kuat, atau lingkungan geografisnya khusus. Namun, Raja Tuhan yang cukup sakti masih bisa masuk dan keluar dengan bebas. Namun area terlarang di tengah map bukan berarti demikian. Sebagian besar berarti dilarang keras memasuki area tersebut. Ada bahaya dan rahasia besar. 2929 Selain peta, ada banyak informasi di Slip Giok. Jumlahnya banyak dan tidak teratur. Pada dasarnya, ini semua tentang Hautian. Gambaran keadaan masing-masing daerah, catatan legenda dan perbuatan. Jitian Sing membaca dengan cermat, terutama memperhatikan legenda dan cerita ribuan tahun yang lalu, dan membandingkannya dengan apa yang ada dalam ingatannya. Bagaimanapun, dia telah menginjakan kaki di benua ini dan telah melihat dan mendengar banyak hal. Tapi sayang sekali. Dia telah membaca ratusan legenda dan perbuatan, hanya satu hal ambigu yang dapat menandingi ingatan tahun itu. Setelah sekian lama, dia hanya bisa selesai menonton dan menyimpan Slip Gioknya. Jika peta dunia dewa yang diberikan kepada saya oleh Ning Qinggang benar, itu akan sangat berbeda. Pada saat itu, tidak ada empat benua di dunia dewa, dan wilayah daratannya jauh lebih luas daripada sekarang. Juga merupakan area terlarang di tengah empat benua, yang tertahan di laut, yang tidak ada sebelum. Jitian Sing berdiri di depan jendela, menatap malam di luar, melamun. Dunia dewa adalah dunianya, keberadaan abadi dunia utama, sehingga pola dunia tidak akan berubah. Apa yang terjadi sehingga mengubah pola dunia ilahi dan menciptakan dua benua lagi? Atau benua yang terbelah dua? Bahkan jika itu adalah Raja Dewa Puncak, mustahil untuk merobek seluruh benua. Semakin dia memikirkannya, semakin dia memutuskan bahwa sesuatu pasti telah terjadi di dunia ilahi setelah kejatuhannya. Dalam hal ini, ia juga berhubungan dengan suku Fathian. Ngomong-ngomong, utusan di belakang klan Fathian sepertinya telah mengeluarkan perintah rahasia agar orang-orang Fathian mencoba mencari peta dewa. Jika sosok dewa yang dicari Kaisar Dewa adalah yang ada di tanganku. Itu berarti bahwa perubahan pola alam dewa mungkin terkait dengan susunan Sutian. Jitian Sing ingin kembali ke puncak secepat mungkin untuk mengetahui kebenaran seribu tahun yang lalu dan membalaskan dendamnya. Namun, dia masih tidak tahu apa-apa tentang situasi di dunia ilahi. Saat ini, orang-orang dan kekuatan yang kita hadapi juga adalah katak di dasar sumur. Hanya terus mendaki, hubungi kekuatan yang lebih kuat dan orang-orang kuat untuk mengeksplorasi lebih banyak petunjuk. Saat itu, tiba-tiba, ada suara dingin di benaknya. Tuan muda Tian Sing, bisakah kita bertemu dan membicarakannya? Jitian Sing tahu bahwa ini adalah pesan Ning Si Yuan kepadanya di luar rumah sakit. Dia memusatkan pikirannya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Ning Si Yuan, bagaimana kamu bisa menemukanku di tengah malam? Dia berkata dengan suara, Oke, King Song Yuan, belajar. Lalu dia duduk di kursi di ruang kerjanya dan menunggu dengan tenang. Setelah sekitar seratus waktu minat, Ning Si Yuan membuka pintu dan masuk ke ruang kerja. Mereka saling menyapa. Ning Si Yuan dan Jitian Sing duduk berhadapan dengan meja di tengah. Setelah merenung beberapa saat, Ning Si Yuan membuka mulutnya dan berkata, Saya datang ke sini larut malam untuk meminta maaf kepada Anda. Pesta malam ini sangat tidak menyenangkan. Alasannya adalah ayah saya tidak berpikir dengan baik dan tidak membuat pengaturan yang tepat. Jitian Sing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Kamu tidak perlu meminta maaf. Itu tidak masalah bagimu. Ayahmu baru saja memberitahuku tentang hal itu. Alasan utamanya ada pada putra kedua, tapi aku tidak akan mempedulikannya, hanya anak manja. Ning Si Yuan yang menganggup, Menurutmu begitu. Jitian Sing berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, siapa ayahmu? Bagaimana kita bisa melewatkan ini? Saya tahu betul bahwa ada kebetulan dan pengaturan yang disengaja oleh ayahmu. Tubuh Ning Si Yuan terkejut dan matanya bersinar karena terkejut. Matanya sedikit mengelak, dan dia bertanya, Kamu, kenapa kamu berpikir begitu? Jitian Sing berkata sambil tersenyum, Putra kedua dunia, kamu pasti sangat akrab dengannya. Ayahmu juga tahu karakternya dan kemampuan. Jadi, kamu dan ayahmu tidak menghormatinya. Tidak peduli betapa tergila-gilanya dia, dia tidak akan pernah menikahimu. Jika kita berbicara tentang keangkuhan, dia hanyalah seorang anak yang tidak kompeten tanpa ayah dan raja, dan dia tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Jika Anda benar-benar ingin mendaki naga dan phoenix, Anda dapat menikahi putra yang sangat kuat dan menjanjikan. Ning. Si Yuan dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, Tidak, Tuan Muda Tian Sing salah paham. Saya sama sekali tidak memiliki gagasan ini, dan saya tidak menyukai peraturan kerajaan. Jitian Sing menolak berkomentar dan melanjutkan dengan mengatakan, meskipun putra kedua tidak dapat bertindak, dia tidak memiliki pengetahuan diri dan selalu ingin untuk mendekatimu. Peristiwa titik balik matahari musim dingin tahun depan seharusnya berkaitan dengan budidaya dan kehidupan Anda. Putra kedua dari keluarga itu khawatir ketika mendengar berita dari Ning Fei. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk pergi ke rumah Ning, menemuimu dan ayahmu. Tapi tidak mungkin ayahmu menyetujui dan menolaknya. Jadi, ayahmu menggunakan tanganku untuk memukul anak kedua. Karena ayahmu menduga anak kedua pasti menganggapku sebagai saingan dalam cinta. Mendengar ini, ekspresi Ning Xi Yuan menjadi sedikit malu dan bergumam, awalnya, kamu sudah bisa menebaknya. Ji Tian Xing menunjukkan tangannya dan bertanya, apakah sulit untuk menebaknya? Siapa yang tidak bisa melihatnya kecuali anak kedua yang bodoh? Ning Xi Yuan mengatupkan bibirnya erat-erat dan bertanya, kalau begitu kamu tidak akan marah. Mengapa saya marah? Ji Tian Xing tidak bisa tertawa atau menangis. Ini adalah cinta segitiga antara kamu, Qi Huanzi dan putra kedua di dunia. Apa hubungannya dengan saya? Terlebih lagi, Qi Huanzi sangat mencintaimu dan kamu menjaga pertunanganmu. Ini adalah hal yang biasa. Putra kedua adalah penyakit cinta murni, bahkan jika saya tidak menyerangnya, dia tidak dapat mencapai keinginannya. Saya tidak tahu mengapa, ketika mendengar ini, hati Ning Xi Yuan sedikit hilang. Mungkin karena nada suara Ji Tian Xing terlalu santai dan acuh-ta'acuh. Ning Xi Yuan bertanya dengan suara rendah, namun, karena alasanku, kamu dibenci oleh generasi kedua. Itu tidak adil bagimu. Apakah kamu tidak membenci kami? Ji. Tian Xing mengeluarkan slip giok emas gelap, mengguncangnya, dan berkata sambil tersenyum, ayahmu telah menebusnya. Kita imbang. Ning Xi Yuan sedikit mengernyit lalu bertanya, tetapi kamu tidak ingin tahu apa arti titik balik matahari musim dingin tahun depan bagiku. Biar ku tebak, Ji Tian Xing berpikir sejenak dan berkata, itu seharusnya masalah darah Ning. Dalam jangka waktu tertentu, kita harus memadukan jenis darah lain untuk menembus belenggu. Hanya dengan cara inilah Anda dapat menerobos kerajaan Allah. Namun memadukan darah berarti harus menikah dan menyatu dengan seorang pria. Meskipun, agak memalukan. Kening Xi Yuan melupakan rasa malunya dan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Reaksi pertamanya adalah, sudahkah Anda menyelidiki teka-teki darah Ning? Ji Tian Xing mengerutkan Kening dan mengulurkan tangannya dan berkata, tolong, saya baru saja tiba di daerah Tian Sui. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelidiki keluarga Ning Anda? Ning Xi Yuan menggelengkan kepalanya dan berseru, luar biasa. Anda bahkan bisa menebaknya. Apakah seseorang memberitahu Anda, atau Anda menebaknya? Ji Tian Xing mengalami sakit kepala dan berkata dengan nada menggoda. Qi juga memberitahuku. Tidak mungkin. Ning Xi Yuan dengan tegas menyangkal dan dengan tegas berkata, jangan bilang dia tidak tahu. Paman Qi tidak bisa tahu. Ji Tian Xing terkekeh, bukankah ini sudah berakhir? Saya kira secara acak. Lupakan, aku tidak ingin terlibat masalah denganmu. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang bisnis. 2.930 Begitu dia mendengar tentang bisnis, Ning Xi Yuan ingin pergi. Anak Tian Xing, hari mulai gelap. Kamu telah melewati pegunungan dan sungai selama setengah bulan sebelum kamu datang ke kota Tian Sejun. Kamu belum mendapatkan istirahat yang baik. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Mari kita bicarakan besok. Selamat tinggal. Ning Xi Yuan membungkuk padanya dan keluar dari ruang belajar. Ji Tian Xing sedikit mengernyit, melihat ke belakang, yang segera dia tinggalkan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Kenapa dia agak aneh? Kalau soal perasaan dan pernikahan, dia membicarakannya. Kalau soal bisnis, saya pergi dengan tergesa-gesa. Apa sih yang ingin dia lakukan? Dalam kesan Ji Tian Xing, Ning Xi Yuan bukanlah orang yang baik hati. Dulu, dia sangat dingin dan segar ketika saya berada di kota Kingshan. Berpikir sebentar juga tidak membuahkan hasil, Ji Tian Xing tidak lagi peduli dengan masalah ini. Dia membuka pintu rahasia di sudut kamar tidur, memasuki ruang rahasia, dan pergi bermeditasi. Meskipun begitu, semua keilahian yang dia peroleh sebelumnya telah dimurnikan. Saat ini, ia telah menguasai 130 prinsip Sinto yang mengejutkan. Namun dia masih merupakan alam ganda dewa dan raja, dan jalan yang harus ditempuh dari alam rangkap tiga masih panjang. Jika tidak ada peluang, saya khawatir perlu waktu beberapa tahun untuk menerobos. Di ring luar angkasanya, ada puluhan miliar sumber daya budidaya. Oleh karena itu, ketika dia berlatih, dia tidak merasa tertekan, dan semua jenis senjing dan sendan sudah terbiasa dengan yang terbaik. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, saat matahari pagi sedang terbit. Di halaman Brandy, duanmu, yang sedang berbaring di tempat tidur, perlahan-lahan sadar. Dia perlahan membuka matanya, melihat sekelilingnya, dan mendapati dirinya terbaring di kamar tidurnya. Dia tertegun sejenak sebelum teringat apa yang terjadi tadi malam. Wajah Jitiansing yang menghina dan bahasa yang menghina masih terlihat jelas. Ketika dia memikirkannya, duanmu masih mengerutkan kening, dan amarahnya meningkat di dalam hatinya. Namun, suasana hatinya kini lebih tenang. Bahkan jika hati memiliki kebencian, ia tidak akan mencari Jitiansing untuk membalas dendam. Bagaimanapun, ini adalah Ningfu. Tadi malam Ningkinggang secara pribadi menyegelnya dengan es, hanya tidak ingin dia membuat masalah di Ningfu. Membaca ini, persepsi Tuan Mudaduanmu tentang Ningkinggang juga menurun drastis. Paman Ning selalu menghormati dan sopan kepada putranya. Karena alasan Ningfei, keluarga Ning juga memiliki banyak kasih sayang terhadap putra dunia ini. Tapi tadi malam, ayah Paman Ning, untuk melindungi bocah liar gunung itu, tiba-tiba melakukannya tangan anak dunia ini. Apa asal usul bajingan itu? Mengapa Paman Ning begitu melindunginya? Bahkan Ning Si Yuan sangat protektif terhadap sikapnya. Pasti ada yang salah dengan itu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah ia menjadi. Dia bersumpah diam-diam bahwa dia akan menyingkirkan bocah itu di masa depan. Pada saat ini, seorang pemuda kekar berjubah hijau masuk ke kamar tidur. Ketika dia sampai di tempat tidur, dia melihat Duanmu sudah bangun dan membungku untuk memberi hormat. Lihat anak kedua, kamu akhirnya bangun. Pemuda ini adalah pengawal putra Duanmu, dan juga sahabat Karib serta lengannya. Kali ini, dia meninggalkan Wang Du dan datang ke kota Kabupaten Tian Sui. Dia mengikuti Duanmu Cilde sepanjang jalan, tak terpisahkan. Tuan muda Duanmu duduk di tepi tempat tidur dan berkata tanpa ekspresi, Hu Lai, apa yang kamu persiapkan? Hu Lai segera membungku dan berkata, tolong jangan khawatir. Kedua hal itu sudah siap. Wang Du telah mengirimkan yang kuat dan datang secepat mungkin. Adapun bisnis yang akan Anda bicarakan selanjutnya, daftar dan ketentuannya sudah tercantum, dan kontraknya sudah siap. Duanmu mengangguk sedikit, matanya berkilat garang, dan berbisik, ham. Kecuali anak laki-laki itu tinggal di rumah Ning selamanya, dia tidak akan ingin meninggalkan kota Tian Sejun hidup-hidup. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga Ning. Membatalkan pertunangan dan menikah dengan putra dunia berarti menggabungkan kekuatan. Setelah itu, keluarga Ning meninggalkan Kabupaten Tian Sui dan menjadi ibu kota raja. Ini juga merupakan kepastian bahwa keluarga Ning akan menjadi kekuatan peringkat atas. Haha putra satu generasi saya dapat membawa bisnis senilai 10 miliar yuan ke keluarga Ning dengan bersatu dengan beberapa keluarga bangsawan. Apa yang bisa dilakukan anak gunung itu? Bahkan pakaian yang dikenakannya diberikan oleh keluarga Ning. Konyol. Di depan para pengawal, Tuan Muda Duanmu tidak menyembunyikan kebencian dan penghinaannya terhadap Jitian Sing. Mengenai pengaruh istana dan prestise di kalangan bangsawan, penampilannya penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Menurutnya anak laki-laki tak dikenal itu tidak layak membawa sepatunya. Dia tidak memenuhi syarat untuk memperjuangkan Ning Si Yuan, dan dia tidak bisa diancam sama sekali. Namun, tampilan Tiger Lai agak berbeda. Ragu-ragu sejenak, lalu ragu-ragu untuk mengatakan, anak kedua dunia, sesuatu terjadi tadi malam, saya tidak tahu apakah harus. Duanmu segera mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apalagi yang terjadi tadi malam. Jangan goyah, katakan. Sesuai dengan perintah Harimau, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Harimau itu di bawah komando. Setelah Anda dikirim kembali tadi malam, bawahan saya melihat bahwa Tuan Ning telah pergi ke halaman Pinus. Dia sepertinya melihat anak laki-laki itu sendirian, dan mereka melakukan percakapan rahasia di ruang kerja. Tidak lama kemudian, Nona Ning pun mengunjungi halaman Pinus dan memasuki ruang kerja. Mereka tinggal di ruang belajar untuk waktu yang lama tanpa mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Bawahan saya tidak berani mendekat, agar tidak ketahuan. Setelah mengatakan itu, Hulai menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani melihat ekspresi Tuan Muda Duanmu. Ruangan itu sunyi. Seperti kematian, tangannya, tetapi sangat sulit untuk menggenggam tepi tempat tidur, urat biru di punggung tangan pecah. Ekspresi wajahnya juga menjadi sangat suram, menunjukkan sedikit keganasan. Setelah sekian lama, dia menahan amarahnya yang tak ada habisnya dan menyeringai sambil mencibir, haha pria dan gadis kecil yang kesepian, tinggal sendirian di kamar pada malam hari, dan memecat semua penjaga dan pelayan. Sialan, dia juga bersumpah bahwa dia tidak memiliki ide untuk memanjat naga dan Phoenix. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Apa bagusnya dia? Biarkan si Yuan tidak berpura-pura berbicara denganku, tapi sangat memperhatikannya. Melihat Tuan Muda Duanmu sangat marah, Harimau kuat dengan cepat menghiburnya, anak generasi kedua, jangan marah. Ini adalah rumah Ning. Bahkan jika nona Ning ada hubungannya dengan anak laki-laki itu, dia pasti akan menghindari kecurigaan, dan hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Bawahanku merasa kamulah yang mempermalukan anak itu tadi malam. Bagaimanapun, dia adalah tamu keluarga Ning. Nona Ning takut dia tidak tahan dipermalukan, jadi dia pergi untuk menghiburnya. Duanmu menjadi semakin marah dan berkata sambil mencibir, anak laki-laki itu begitu kurang ajar sehingga dia akan merasa terhina. Siapa yang telah dipermalukan? Bahkan jika Ning Si Yuan ingin menghiburnya, mengapa harus pergi tengah malam? Apalagi bukan bertemu di ruang tamu, tapi menahan diri dan bertemu di ruang kerja. Kalau bukan hati yang bersalah, buat apa ditutup-tutupi. Petik 2 Ini, Hulai langsung terdiam. Ia memahami. Karakter putra generasi kedua, ekstrim dan keras kepala. Dia mencoba bertanya, anak kedua, bagaimana rencanamu menghadapinya? Wajah Duan Mucilde tampak berat, anakku ingin mandi dan berganti pakaian. Pergi menemui Ning Kinggang secara langsung dan bicara dengannya secara langsung. Terima kasih telah menonton!